Halo guys, kembali lagi dengan gue, Kapten Leong, dan hari ini gue mau kasih tau kalian mengenai prediksi TI7 Qualifier versi gue, oke? Nah, buat kalian yang mungkin belum tau dan mungkin juga belum ngisi TI7 Qualifier, isi aja karena disitu kalian prediksi, kalau misalnya bener, per satu prediksi yang bener itu dapet 500 poin, setengah level ya. Nah, kayak gini, kita cek klik di Battle Pass, setelah klik di Battle Pass, kita klik kompediumnya, nah, lalu klik di Prediction, oke? Nah, di Prediction ini, jadi ini Qualifier-nya ya, nah, kalau kayak gini di NA atau North America, itu ada beberapa gini option-nya, lalu disini juga ada EU, EU Qualifier, disini juga ada China, ada Southeast Asia juga, dan yang di bawah-bawah ini ada CIS, gue gak tau CIS itu apa, mungkin Rusia atau apa ya, nah, ini SA mungkin South Africa kali ya, South America, South America, sorry, ini North America, ini South America. Kita ngobrol sedikit mengenai kenapa gue milih tim ini ya, kalau yang di NA ini, gue kenapa milih Digital Chaos dan NP sebagai tempat 1 dan 2 ya, ini 2 tim terbaik, setau gue sekarang, karena Digital Chaos kemarin penampilannya waktu di The Submit juga bagus banget, oke? Nah, Digital Chaos sama NP ini menurut gue 2 yang paling bagus, ini Complexity juga bagus, cuma call gue belum denger lagi, performance-nya yang bagus gitu ya, makanya gue pilih Digital Chaos dan NP, karena 2 tim ini DC juga bagus, NP ini gue sukanya NP karena dia ada Eternal NV, ada AWI juga, tapi masalahnya, di NP ini penampilannya yang gue lihat, mereka kurang konsisten, makanya gue taruh di tempat kedua. Lalu, di sini, di South America, kenapa gue taruh SGE Sport? SGE Sport itu, jadi gini, kalau misalnya kalian lihat, ini qualifier-nya baik banget, ini sampai 7 ya, 7 tempat yang dimasukin di sini, kalau di South America, North America ini cuma ada 2, jadi memang beda ya, kalau misalnya di sini, di North America ini, basically, tim DOTA-nya udah lebih settle daripada yang di South America gitu. Nah, kalau misalnya di sini, cuma ada 3 pilihan sebetulnya, kalau menurut gue, karena ini gue nggak tahu, dan gue nggak berani kalau misalnya kayak gini, terlalu random ya, ini SGE Sport, Infamous, sama Elite Wolf, Nah, kalau misalnya kita tahu, penampilan kemarin, kalau nggak salah eventnya apa ya, Manila, Major, atau apa gitu ya, pokoknya SGE Sport lawan tim Secret, itu SGE Sport bagus banget, King Arde, Tavo, itu bagus banget. Nah, ini SGE Sport ini tim Brazil, nah, di tim Brazil itu sendiri, sebetulnya penampilan mereka nggak terlalu konsisten, mereka itu kayak VP jaman dulu, yang cuma bergantung sama 1 orang, G. Dulu itu VP nggak kayak sekarang bagusnya, Dulu itu VP cuma bergantung sama 1 carry, dan greedy banget carry-nya itu, carry alchemis, modelnya kayak begitu. Nah, SGE Sport seperti itu penampilannya. Nah, sebetulnya agak bahaya, tapi gue, menurut gue pribadi, SGE Sport layak buat masuk TI, dan memang pendukungnya juga banyak dari Brazil situ, oke. Kedua, kita mau bahas mengenai Eropa, oke, EU Qualifier. Nah, di sini gue taruh pertama, tempat-pertama tim Secret, tempat kedua, Alliance. Kalau misalnya, di EU ini, gue pribadi sih agak-agak nggak terlalu banyak pilihan, kalau menurut gue. Tim terkuat memang, tim Secret itu udah nggak usah diragukan, jadi tempat-tempat pasti awal kalau nggak pertama, kedua itu pasti menurut gue tim Secret. Lalu yang kedua ini, sebetulnya agak meragukan. Jujur, gue nggak terlalu banyak tahu, pengen TASPORT, gue tahu ini. Mau support juga tahu, Alliance, pasti tahu siapa yang nggak tahu Alliance. Cuma gue, menurut gue sih, Alliance, karena performance-nya terakhir nggak terlalu bagus, tapi loadannya sudah keluar dari Alliance, which is dia carry, yang kalau menurut gue agak carry yang agak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, jadi, tapi nggak apa-apa, gue tetap taruh Alliance di tempat kedua. Oke, lalu dari CIS ini ya, CIS ini ada Navi, ada Effect, ada Empire, ada Spirit, ada Vega Squadron. Nah, kenapa gue naruh tim Empire dibanding Navi misalnya, yang tim favorit? Menurut gue, Navi itu punya masalah fundamental yang parah banget. Kemarin di-submit, mereka kalah 0-6, gitu ya, 0-6, dan semua pertandingan dia kalah semua. Dan kalahnya bener-bener konyol. Gue sempat nonton beberapa gamenya di The Submit. Gue, jujur aja, gue termasuk salah satu fans-nya Navi, dan gue bener-bener kecewa banget sama performance-nya mereka. Dan, menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa dibetulin dalam waktu dekat. Kayak gitu, kalau menurut gue sih kayaknya mesti ada pergantian pemain atau apapun, gitu. Intinya adalah, menurut gue Navi nggak dalam performance yang terbaiknya, jadi gue nggak milih Navi. Gue milih di sini tim Empire, karena tim Empire ini historical-nya cukup bagus ya. Nah, di China Qualifier, gue milih tempat pertama LGDFY. Karena menurut gue LGDFY penampilannya belakangan ini bagus banget. Dia menang di Dota kemarin Mars TV, kalau nggak salah turnamennya. Terus di Epicenter juga dia juara besar ya, 3 besar, 4 besar, gue lupa. Lalu, di... Di Galaxy Battle kemarin juga, dia juara 2 ya. LGDFY itu bagus banget, hebat banget. Lalu, di sini ada VGG. Gue sebetulnya agak-agak bingung di sini milih ancara VGIGAMING atau VGG. Tapi, nggak apa-apa, gue milih VGG aja. Lalu di sini, tempat ketiga sebetulnya random. Game, gue sama sekali nggak pusing. Mungkin gue akan pilih IHOME. IHOME juga boleh. CIDEC juga oke, CIDEC. Gue nggak tahu jamannya apa menang TI ini. TI 2014 ya, CIDEC ini ya. Gue nggak tahu masih bagus apa nggak sekarang. Cuma nggak apa-apa, gue pilih VGG udah. LGD. LGD juga gue nggak yakin LGD bagus yang utamanya ya, tim utamanya. IGFIT. Boleh, kayaknya gue pake IGFIT aja. Kayaknya ini juga tim baru yang oke. Lalu, di CQualifier. CQualifier ini menurut gue yang paling menarik. Ini timnya yang relatively gue tahu. Pertama, gue milih TMC Gaming di tempat pertama. Karena, menurut gue, 1437. Di situ, 1437 itu pemain import dari Amerika. Nggak salah ya. Dia yang nge-gantiin daemon buat Captain Team. Nah, TNC Gaming ini performance-nya menurut gue cukup bagus belakangan ini. Dan memang Raven itu lagi dalam peak performance ya. Raven lagi bagus-bagusnya. Di tempat kedua, gue pilih Fastless. Kenapa gue pilih Fastless di tempat kedua? Karena Fastless ini, gue cukup yakin ada SSS. Di sana ada pemain senior. Ada Black juga. Black juga salah satu pemain senior juga. Makanya gue pilih Fastless. Tapi kenapa di tempat kedua? Karena menurut gue, Raven sama Black sekarang performance-nya untuk carry ya. Untuk posisi core yang nomor 1. Itu lebih bagus Raven daripada Black, menurut gue. Oke, di tempat ketiga, gue pilih Clutch Gamers. Nah, buat kalian yang belum tahu Clutch Gamers. Ini adalah tim asal Filipin. Lagi-lagi Filipin. Clutch Gamers itu kemarin sebetulnya masuk. Sorry, bukan masuk. Tapi pemenang di si qualifier untuk The Submit 7 di Los Angeles. Tapi sayangnya mereka terkendala Visa Issue. Jadi mereka nggak bisa terbang ke Amerika untuk ngehadirin plan event Submit 7. Ya kan? Akhirnya mau nggak mau diganti timnya. Gue lupa diganti tim apa. Tapi yang pasti akhirnya diganti dari si bukan Clutch Gamers yang maju. Padahal di finalnya mereka menang 3-0 lawan Happy Feet. Jadi, menurut gue Clutch Gamers memang udah waktunya naik ke tingkat dunia. Sebetulnya gue bukan analisis sebat yang kayak Nahas atau Merlini gitu ya. Gue belum nyampe level dunia seperti mereka. Gue masih perlu banyak belajar. Cuma kalau gue pribadi sih, prediksinya seperti ini. Karena gue sempat tunggu beberapa hari. Prediksi dari Nahas dan Merlini belum keluar sampai sekarang. Sedangkan ini udah tinggal 23 jam lagi. Gue takutnya ada satu dan lain hal. Gue nggak bisa posting lagi gitu ya. Makanya gue posting sesuai yang gue tau ke knowledge gue aja gitu. Oke guys, itu aja videonya hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di-like videonya Kapten Leong. Dan juga di-subscribe di bawah. Buat kalian yang pengen tau, nanti gue akan mulai seris pembahasan hero itu tanggal 1. Oke, 1 bulan depan gue akan bikin 30 hari. Gue akan bikin seris 30 hari setiap jam 8 malam. Setiap hari jam 8 malam. Tapi gue akan tetap keluarin video-video lain seperti ini, event-event Dota. Mungkin di agak random time ya, kalau misalnya yang itu. Tapi untuk pembahasan hero, gue akan coba keluarin setiap jam 8 malam. Setiap hari. Dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Juli. Oke. Thank you guys. Thank you guys.